Dan pastinya besar harapan kita agar proyek ini berjalan lancar, tidak menjadi ladang korupsi bagi para koruptor, dan pastinya tidak menjadi ibu kota hantu alis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 semua. Apa kabar? Saya harap kita semua sehat walafiat. Dan bagaimana keadaan anda semua pada hari ini? Jadi dengan kesempatan ini, saya ingin mendoakan untuk kita semua supaya kita sehat selalu, supaya kita dimurahkan rezeki dan kita sukses dalam apa saja bidang yang kita lakukan, dalam apa saja aktiviti-aktiviti yang kita jalankan pada hari ini. So, saya seperti biasa ingin mengajak rakan-rakan semua menonton video deksi saya. Jadi bagi rakan yang berada di channel saya ini, please tolong subscribe channel saya ini. Tekan loceng notifikasinya, supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video-video terkini dari saya. So, tanpa bantuan anda semua, channel saya ini tidak akan ke mana-mana. Okay, kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua murid. Sebelum lagi video, video yang bertajuk Ibu Kota Baru Bakal Ibu Kota Hantu. Wow. Betulkah macam ni? Jadi saya tidak berapa setuju dengan apa tu, dengan tajuk ni, dengan apa yang diberkata kalau tajuk ni. Jadi video ni dibuat oleh CNBC Indonesia. So, saya teruja, saya memang nak tahu apakah dimaksudkan oleh video ni. Jadi dengan tidak melengahkan masa, jom kita. Tapi sebelum tu, saya ingin memohon kebenaran daripada CNBC ni untuk meriakkan video ni. Video yang berkata dengan Ibu Kota Baru Indonesia ni. Okay. Satu, dua, tiga, layan. Oh, kita tengok. Dan juga sudah dipilih ya, nama Ibu Kota Baru ini yakni Nusantara. Nah, jadi sudah sah Ibu Kota negara kita akan dipindahkan dari Jakarta nantinya ke Penajam yang ada di Kalimantan Timur. Penajam, Kalimantan Timur. Dan melihat pemindahan ini yang sudah di depan mata, ini pasti membuat kita ingin tahu selain Indonesia, negara lain mana yang pernah memindahkan Ibu Kota mereka. Kita lihat bersama, begitu ya, di sini ada beberapa di mana pada tahun 1066 lalu ternyata Inggris ini juga pernah memindahkan Ibu Kota mereka. Dari sebelumnya ada di Winchester menuju London, begitu ya, yang merupakan Ibu Kota dari Inggris hingga saat ini. Lalu kemudian kita lihat Amerika Serikat juga di tahun 1800 lalu ini juga memindahkan Ibu Kota-Nya. Dari dulunya New York ini menjadi Washington DC yang juga kalau kita lihat penduduknya ya, juga lumayan sepi ya kalau kita bandingkan dari New York saat ini. Lalu kemudian ada juga Australia di tahun 1927 lalu yang berhasil memindahkan Ibu Kota mereka dari awalnya Melbourne menjadikan Bera dan ini menjadi Ibu Kota dari Australia hingga... Banyak negara-negara yang telah memindahkan Ibu Kota-Nya. Ternyata yang sukses memindahkan Ibu Kota mereka, ada juga yang gagal. Siapa? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, di sini ada Myanmar yang pada tahun 2005 lalu ini memindahkan Ibu Kota mereka dari awalnya di Yangon ini ke Naipidao. Dan tidak main-main begitu ya untuk proses memindahkan Ibu Kota dari Yangon ke Naipidao ini saja. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Myanmar ketika itu ini mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Namun sayangnya hingga saat ini ternyata kota ini sepi begitu ya Naipidao ini sepi penduduk karena katanya kurang fasilitas pendidikan dan juga punya fasilitas penunjang. Memang ada bukti-bukti petunangan negara-negara yang telah memindahkan Ibu Kota yang gagal. Dan juga pastinya merugikan negara gitu ya karena kalau kita lihat biayanya saja ini mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi sayangnya hingga saat ini ini masih sepi penduduk atau sering dijuluki sebagai kota hantu begitu ya. Lalu kemudian ya hal ini juga pasti membuat publik juga pasti berharap begitu ya kejadian serupa ini tidak akan. Oh ya. Jangan kita jadi Myanmar yang kedua. Betul, supaya tidak akan terjadi keperanangan negara lain. Hambalang yang hingga saat ini ini masih mangkrak dan kami tampilkan untuk Anda ini adalah penampilan dari proyek Hambalang saat ini yang memang sudah seperti bangunan hantu begitu ya. Dimana saat ini proyeknya sudah mangkrak sekian tahun lamanya dan pastinya merugikan negara. Dimana kalau kita lihat nilai proyek dari Hambalang ini saja mencapai 2,5 triliun rupiah dan kerugian negara yang ditaksir akibat mangkraknya. Proyek Hambalang ini karena kita ketahui banyak sekali korupsi di sini begitu ya ini mencapai 706 miliar. Wow. Jadi sangat besar sekali kerugian kita dari proyek Hambalang ini yang hingga saat ini saya tekankan ini masih mangkrak begitu ya di era Presiden Joko Widodo ini. Nah kenapa kita semua khawatir ya pastinya karena membangun ibu kota baru ini tidaklah murah ratusan triliun rupiah. Dan lebih rincinnya seperti apa pembiayaan nantinya untuk ibu kota baru ini kita lihat di slide berikutnya. Ya selanjutnya kita lihat bersama begitu ya ini adalah anggaran IKN yang dimasukkan dari APBN di tahun 2022. Dimana kalau kita lihat untuk membangun infrastruktur dasarnya begitu ya di tahun 2022 ini, ini dianggarkan dana sebesar 510 miliar rupiah. Wow 510 miliar rupiah untuk pembangunan asas saja, dana yang dibutuhkan untuk membangunkan dasar asas ibu kota. Menjadi Kalimantan Timur dimana ditaksir begitu ya biaya pembangunan untuk IKN ini ada di kisaran 466 triliun rupiah hingga 486 triliun rupiah. Angka yang sangat besar sekali yakni di atas 400 triliun rupiah. Nah dananya dari mana ini pastinya juga menjadi pertanyaan kita semua begitu ya. Disebutkan oleh pemerintah bahwa 19,4% dari dana 466 hingga 486 triliun ini akan berasal dari APBN kita. Dimana kalau kita lihat 19,4% ini ada di kisaran 90,3 triliun rupiah. Lalu kemudian nantinya ada juga 54,2% yakni KPBU, yakni kerjasama antara pemerintah dan juga swasta di kisaran 252,5 triliun rupiah atau lebih dari setengah begitu ya dari biaya atau investasi yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru ini. Lalu kemudian juga disebutkan bahwa 26,4% ini berasal nantinya dari BUMN dan juga swasta atau kalau kita lihat nilainya ada di 123,2 triliun rupiah. Namun saya tekankan sekali lagi biaya untuk membangun ibu kota baru ini, ini tidaklah murah. Oh tidaklah murah, memang apa itu memerlukan dana yang besar. 486 triliun dan ini juga baru kisaran begitu ya bisa jadi mungkin lebih murah atau mungkin lebih mahal begitu ya dari 486 triliun ini. Nah selanjutnya keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota ini juga ternyata gak hanya mendapatkan kritik dari dalam negeri saja tapi juga dari luar negeri. Seperti apa? Kita lihat di slide berikut. Ya ini adalah komen atau tanggapan dari beberapa media asing yang sudah kami tampilkan untuk Anda di sini. Pertama kita akan lihat terlebih dahulu ada dari CNN International dari Amerika Serikat di mana dikatakan bahwa pembangunan ibu kota baru ini akan berdampak positif dengan adanya nantinya yang namanya pemberataan dari ekonomi. Jadi kalau kita lihat komen dari CNN ini cukup positif begitu ya untuk nantinya meratakan ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu kemudian kita lihat komen dari Reuters yakni media asal Inggris yang mengatakan bahwa Indonesia passes law to relocate capital to Borneo Jungle. Jadi bisa kita lihat untuk Reuters ini sepertinya agak sedikit mocking karena dibilang atau dikatakan bahwa Indonesia akan memindahkan ibu kota mereka ke hutan-hutan yang ada di Pulau Borneo. Nah lalu kemudian kita lihat juga ada South China Morning Post yakni media asal dari Hong Kong yang mengatakan bahwa jadi ibu kota Indonesia di masa depan akan disebut Nusantara. Nama yang sama dengan wilayah bersejarah yang mencakup sebagian besar maritim Asia Tenggara. Di negara yang penduduknya sangat berbakat dengan kreativitas, satu-satunya orang yang tidak memiliki kreativitas adalah birokrat dari pemerintah. Jadi kalau South China Morning Post di sini ini adalah mengkritik namanya begitu ya kenapa dipilih nama Nusantara dari segala mungkin macam banyak pilihan nama yang ada dan juga dikatakan kurang kreativitas begitu ya dengan dipilihnya nama Nusantara ini. Nah jadi pemirsa ini adalah gambaran pembangunan ibu kota baru dan pastinya besar harapan kita agar proyek ini berjalan lancar tidak menjadi ladang korupsi bagi para koruptor dan pastinya tidak menjadi ibu kota hantu. Tidak menjadi ladang korupsi. Okey kita dah di pengunjung video tadi sangat menaik ulasannya ulasan yang diberkatakan oleh video yang dibawa oleh CNBC ini dimana ianya menetik beratkan apa itu berkenaan dengan dana-dana yang diperlukan untuk membangunkan ibu kota ini dimana jadi salah satu tadi ayat dia adalah dia tidak mahu pembangunan ibu kota baru ini menjadi ladang untuk korupsi-korupsi di Indonesia. Di mana nanti kalau tidak diuruskan dengan betul nanti memang banyak korupsi-korupsi akan berlaku kerana ini adalah pembangunan yang sangat besar. Jadi saya harap ianya tidak akan terjadi begitu dan jadi kita sama-sama berdoa supaya proyek ibu kota baru Indonesia yang bernama Nusantara ini akan sukses, akan cepat siap, akan cepat rampung supaya kita semua boleh melihat kemajuannya pada masa akan datang. Ok dan bagi kemudian ini saya mohon kepada rakan-rakan semua yang berhadir ke channel saya ini, please tolong subscribe channel saya ini, tolong tekan lonceng notifikasinya supaya anda semua tidak ketinggalan dengan video terkini dari saya dan juga bagi rakan selalu hadir itu saya sangat-sangat terima kasih kepada anda semua. Kerana atas bantuan anda semua telahpun meningkat ke channel saya ini dan juga telahpun memberi semangat kepada saya untuk terus membuat video-video reaction pada masa sekarang. Dan dengan ini saya mohon doa untuk kita semua supaya kita sehat oleh fiat, supaya kita jauh daripada apa juga melapotaka dan kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga masyarakat kita dan kita jaga keseluruhan kawan-kawan kita. Peace bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum.